Intro Selamat datang di program studi Diploma 3 Farmasi Jurusan Farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo Program studi D3 Farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo berdiri sejak tahun 2018 melalui surat izin pendirian Kemenristek Dikti RI nomor 332 garis miring KPT garis miring 1 garis miring 2018 Program studi D3 Farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo sebagai salah satu program pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang harus menjalankan peran dengan baik khususnya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di bidang kefarmasian visi kami adalah menjadi program studi D3 Farmasi terdepan yang menghasilkan lulusan ahli media farmasi yang kompetitif berkarakter dan berjiwa parmapreneur tahun 2045 untuk mencapai visi tersebut kami menjalankan empat misi misi pertama menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kefarmasian dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif berkarakter dan berjiwa parmapreneur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan misi kedua adalah mengembangkan penelitian dalam kefarmasian melalui pengkajian IPTEC yang inovatif dan berkualitas misi ketiga kami terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi pengetahuan kefarmasian dan temuan-temuan baru hasil penelitian sedangkan misi yang terakhir adalah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pengguna lulusan organisasi profesi dan stakeholder baik nasional maupun internasional dalam meningkatkan mutu lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami telah menetapkan delapan slogan mutu yang kami rangkum dalam kata farmasi program studi D3 Farmasi jurusan farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo didukung oleh berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik ruang kuliah yang representatif dengan didukung fasilitas pembelajaran yang mumpuni serta sistem absensi digital untuk mahasiswa maupun dosen ruang laboratorium yang dilengkapi alat-alat yang lengkap dan memadai guna mendukung praktek pembelajaran oleh mahasiswa laboratorium terpadu serta laboratorium farmasi selamat datang di laboratorium jurusan farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo Laboratorium Jurusan Farmasi terdiri dari dua lantai di mana lantai satu digunakan sebagai Laboratorium Kimia Farmasi Laboratorium Farmasetika dan Laboratorium Teknologi Sediaan Lantai dua digunakan sebagai Laboratorium Mikrobiologi Laboratorium Farmakognosi Fitokimia dan Laboratorium Farmakologi Laboratorium Jurusan Farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo dilengkapi fasilitas standar laboratorium yang telah ditentukan selamat menikmati fasilitas standar laboratorium selamat menikmati fasilitas standar laboratorium selamat menikmati fasilitas handaway olahraga yaitu lapangan olahraga Takraw lapangan olahraga Pala Vil tenis meja Catur Serta didukung pula oleh kegiatan ekstra kulikuler yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa Seperti klub tari Paduan suara Demi mencapai visi dalam menghasilkan mahasiswa yang berkarakter Prodi D3 Farmasi juga mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa Yang berada di bawah bimbingan dosen Prodi D3 Farmasi Serta pakar lain yang memiliki kualifikasi di bidangnya Kesemuanya didukung oleh fasilitas yang tersedia di Poltekes Kemenkes Gorontalo Poltekes Kemenkes Gorontalo memiliki masjid kampus yang digunakan sebagai tempat ibadah Dan sarana kegiatan sosial keagamaan oleh mahasiswa dan seluruh sivitas Poltekes Kemenkes Gorontalo Perpustakaan institusi dengan ribuan judul buku dan jurnal serta textbook asing Serta tak lupa pula perpustakaan Prodi D3 Farmasi Yang dikelola oleh jurusan farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo Prodi D3 Farmasi D3 Farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo menyediakan ruangan himpunan mahasiswa Prodi Yang dijadikan sebagai ruangan bagi mahasiswa D3 Farmasi Untuk berkumpul guna membahas atau merencanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan Baik akademik maupun non-akademik Dalam ruang HMP ini juga dipajang produk-produk hasil buatan mahasiswa D3 Farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo Yang pernah menjuarai berbagai lomba baik tingkat lokal maupun nasional Terdapat pula unit kegiatan mahasiswa Karya ilmiah Pojok herbal Serta kewirausahaan UKM ini beranggotakan mahasiswa D3 Farmasi Dengan dibimbing oleh dosen jurusan farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo Sejak tahun 2018 hingga saat ini Prodi D3 Farmasi telah banyak mengutus mahasiswanya Untuk ikut dalam berbagai event Baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional Event yang diikuti seperti yang diselenggarakan oleh BPOM Dalam kegiatan kampanye cerdas memilih kosmetik Kementerian Pertahanan dalam kegiatan Parade Cinta Tanah Air Serta dalam lingkup Kementerian Kesehatan sendiri Yaitu mahasiswa berprestasi Poltekes Kemenkes Di tahun 2019 dan tahun 2020 Prodi D3 Farmasi juga menoreh prestasi dalam seminar internasional Pada kegiatan Parade Cinta Tanah Air Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI Perwakilan mahasiswa D3 Farmasi Menjuarai lomba tingkat provinsi Dan didapruk menjadi wakil Provinsi Gorontalo Dalam kegiatan Parade Cinta Tanah Air Yang diselenggarakan di Bali Pada latihan uji kompetensi bersama Atau LUB yang diselenggarakan oleh APDFI Regional 5 Prodi D3 Farmasi mendapatkan peringkat 2 nilai rata-rata tertinggi Dan peringkat 1, 2, dan 3 nilai tertinggi Tak lupa pula dalam kegiatan kepramukaan Mahasiswa D3 Farmasi pernah diberi kepercayaan Sebagai Ketua Dewan Racana Pramuka Pangkalan Poltekes Kemenkes Gorontalo Dan saat ini menjadi Ketua Dewan Adat Racana Pramuka Pangkalan Poltekes Kemenkes Gorontalo Dan mewakili Poltekes Kemenkes Gorontalo Dalam kegiatan Kemnaskes 2019 di Cibubur Berbagai fasilitas sarana, prasarana, serta prestasi Yang ditorehkan oleh Prodi D3 Farmasi Poltekes Kemenkes Gorontalo Tidak lain adalah merupakan suatu komitmen Seluruh sivitas akademika Baik tingkat Prodi, jurusan, institusi, serta mahasiswa Dalam upaya untuk menggapai visi yang dicita-citakan bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rusli Habibi, Kubenur Gorontalo Menyebut baik hadiran jurusan Farmasi Poltekes Kemenkes Provinsi Gorontalo Dalam dua tahun kipranya, jurusan Farmasi telah membawa nama baik Provinsi Gorontalo baik di tingkat lokal maupun nasional Hingga internasional Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen Tenaga kependidikan dan mahasiswa Dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, peneliti, dan lembaga karya ilmi Semoga di masa mendatang, jurusan Farmasi dapat terus berkontribusi positif Untuk kemajuan kesehatan di Provinsi Gorontalo Wabilih takdikulahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo berprestasi Jari Jaya Farmasi Yeayy